Kalau kamu enggak serawung, rapimu sumung. Halo semua Tenlung, welcome to Tenlung Official. Balik lagi di Teddy, Tenlung Digitalisasi Indonesia. Bersama muda-muda, bangkitkan digitalisasi. Nah, sobat Tenlung, di samping aku ada, kak, siapa ini? Oh iya, kak, mungkin kenalan dulu ya, kak. Nama aku, Mida, bisa dipanggil Mida gitu aja, biar enak, singkat. Oke, singkat banget nih. Oke, kak Mida, seharinya apa nih, kak? Aku masih kuliah, kak. Oke. Kuliah masih semester lima. Di? Di Unmu Morogo. Unmu Morogo. Wah, ternyata Bestik, kak Mida ini juga punya banyak prestasi loh. Yaitu nih, juara satu Lomba Isai Nasional. Juara tiga Putri Apresiasi Duta Genre. Juara satu Festival Pendidikan 2022. Film Afres Umpul. Wah, banyak banget nih, kak Mida. Alhamdulillah sih, kak. Oke, sebenarnya Lomba Isai itu apa sih, kak? Lomba Isai itu sebuah karya ilmiah, kak. Nah, di situ itu kita meluangkan gagasan, tapi juga memberikan solusi terkait apa yang kita angkat, tema apa yang kita angkat, gitu. Oke, untuk jenis Isai sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih, kak? Kalau setahu saya itu ada dua sih, kak. Ada deskriptif sama ada pribadi, gitu. Oke, kalau punya kak Mida sendiri yang dilombain kemarin tuh, Isai-nya tuh tema yang diambil tuh apa sih, kak? Tema yang diambil itu kesehatan. Karena itu momentumnya pas sama COVID. Nah, gitu. Jadi, memanfaatkan momentum biar jadi sebuah gagasan, gitu. Biar juga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, gitu. Oke, kalau itu tuh milih sendiri atau udah emangnya udah ada temanya dari panitianya, gitu? Kalau sebenarnya tema itu udah ditentuin, kak. Tema itu udah ditentuin sama yang menyelenggarakan. Kita cuma ngambil temanya. Misal ada tema pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, di situ aku ngambilnya kesehatan walaupun background bukan pendidikan, gitu. Dan alhamdulillah dari itu, dari kesempatan itu bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Sangat luar biasa, loh. Jorah satu nasional ini. Wah, bisa dikembangin lagi sih, kak, pastinya. Iya, bisa sih, kak. Tapi tergantung lagi. Karena kan ada mood-moodnya, ada mood-moodinya. Ada kita semangat, apa ya, semangat buat ngerjain sesuatu. Tapi juga ada kadang itu sampai gitu dengan tugas yang banyak. Dan kita harus, apa ya, ngerjain buat ikut lomba lagi itu harus punya effort yang lebih, sih. Terus caranya, kak, Midian sendiri buat ningkatin mood-nya gimana, kak? Kalau aku ningkatin mood tuh lebih ke, biasanya pergi ke suatu tempat, gitu. Nongkorong entah cuma di kamar dengerin musik gitu. Kalau aku sih gitu, sih. Healing gitu ya, kak? Iya, biasa kerennya healing. Berarti kalau jenuh udah deh, gue healing aja ini, gitu. Iya, yang penting healingnya gak menguras kantong. Yang healingnya gak menguras kantong itu yang gimana ini? Smart healing. Healingnya lebih ke yang sekiranya diperlukan kita. Healingnya kita nongkrong di tempat yang mungkin di situ kita menemukan inspirasi. Nah, tempat-tempatnya mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Dan habis itu healingnya gak pergi belanja. Healingnya lebih ke, ngeliatin apa ya? Kayak ngeliat referensi-referensi yang apa? Referensi buat perkuliahan atau non-speking-nya. Gitu aja sih, kak. Wow, healingnya lebih hemat nih. Iya, hemat. Hemat banget. Terus nih, berarti kak Midian gak suka dong belanja, belanja gitu? Kalau dibilang gak suka, siapa sih yang gak suka belanja? Apalagi cewek kan? Pastinya suka banget belanja. Tapi kembali lagi, kita tarik ulur ke belakang. Ketika kita mau belanja kan otomatis kita juga harus menghitung. Pemasukan kita juga kan? Iya, betul banget. Nah, kalau belanja sendiri nih, kak Midian lebih belanja ke yang brand ini nih? Harus brand ini? Atau yaudah deh yang sekiranya pas buat aku gitu? Enggak sih, kak. Tergantung juga. Tergantung apa barangnya. Kalau misal barangnya udah ditemuin di toko ini atau di brand ini, yaudah itu aja. Enggak kok, harus brand itu. Pokoknya sedetel semua barangnya harus brand itu. Enggak gitu. Kita harus bisa sini, bisa sana gitu. Iya, bener banget. Nah, balik lagi nih, kak. Untuk misainya, kak Midian kemarin itu isinya apa sih, kak? Kalau isinya lebih ke tentang kampanye-kampanye vaksinasi. Nah, itu kan COVID itu udah mulai reda di 2021 akhir. Itu kan muncul vaksin dan lain sebagainya. Tapi, masyarakat kan belum tahu kan, masih awam terkait dengan vaksin gitu. Ada yang sebagian, aku gak mau vaksin. Soalnya, aku lo baik-baik aja gitu. Dan mereka itu kepaksa vaksin karena hal-hal misal ke mall, ke PCC harus udah vaksin. Nah, naik kereta, vaksin. Nah, dari hal itu kita menyadarkan mereka, vaksin itu penting kok bagi kesehatan. Vaksin itu gak ada bahayanya. Nah, kita jangan percaya sama beritahuakannya, katanya vaksin nanti gak bisa jalan. Sampai karena vaksin, sakit meninggal. Gitu kan. Jadi, kita harus pinter-pinter nyari. Jadi, isya itu kalau udah jadi, terus itu tuh di tahapnya gitu, kak? Kalau udah jadi, kan itu prosesnya kejuaraan ya, kak? Jadi, setelah jadi, itu langsung kita kirimkan. Kirimkan ke penyelenggaranya, tapi disitu ada orisimilan juga. Nah, esay itu kan ada kayak, misal kita buat, itu kan belum pernah dipublikasi. Nah, kita kayak nulis perjanjian, bukan perjanjian sih, pernyataan dengan matrai bahwa itu benar-benar orisimil, baru dikirim. Oh, berarti emang ini tuh benar buatan aku nih. Benar. Ini jiplak gak bisa. Gak bisa. Wah, berarti nulis panjang, lebar, kali, tinggi itu sendiri nih, kak? Iya, sendiri. Tapi juga, ada sih kayak, kita bimbingan sama dosen. Kita milih dosennya, terus kita bimbingan. Tapi, tapi disitu dosen kan cuma mengarahkan. Otomatis yang benar-benar real, ya kita sendiri. Yang mengolah kata, membuat kata-kata segitu banyak nih ya, kak Midah sendiri nih, Vesti. Ada tipsnya gak sih, kak, dalam menulis esai ini, biar bisa nih, ini kayaknya gara-gara kalimatku yang gini nih, gitu. Kalau tips itu, kita harus cari referensi juga, kak, banyak-banyak cari referensi atau sumber-sumber dari, apa ya, dari web, gitu. Terus kita kembangin lagi, kalau kita suka nulis, pastinya kita banyak banget di pikiran kita kata-kata. Nah, apa sih, kalau orang pinter ngomong, itu sulit nulis. Kalau orang pandai nulis, dia tuh sulit mau ngomong, itu bahasanya. Biasanya gitu sih, kalau sharing-sharing sama teman-teman gitu. Kalau gak bisa nulis, tapi aku, kalau aku ngomong itu bisa. Ini maksudku, tapi kalau ditulis gak bisa, gak jadi-jadi. Nah, aku mau balikannya, aku lebih sering nulis, nah nanti kalau ngomongnya, berbeda gitu. Emang sih, kadang-kadang tuh ada yang kayak gitu, emang bener-bener bisa nih, nulis panjang gitu. Tapi nanti udah sampai acaranya nih, ini tadi ngomongnya nadenya beda ini kayaknya, nadenya beda gini. Tapi buat Kak Mida sendiri, ada tips gak sih, tips khusus Kak Mida kan, Kak Mida sukanya nulis, tapi ngomongnya agak libet gitu, begini. Nah, itu caranya Kak Mida buat membenahinya itu kayak gimana? Kalau caraku membenahi, lebih ke pelan-pelan sih ngomongin. Kayak kita cari intinya aja, cari intinya, terus lebih dipersingkat aja, cari kata-kata yang gak libet. Kak Jon kan, di tulisan itu panjang banget, tapi kan intinya cuma dikit. Nah, di situ, di situ aku ngomongnya yang intinya aja gitu. Wow, terus emang hobinya Kak Mida tuh menulis? Iya, kalau dibilang menulis itu hobi yang mulai kuliah sih, karena dulu aku waktu SMK itu hobiku malah di seni. Habis itu di seni, aku udah trik, di SMK, di masuk perguruan tinggi, aku coba-coba nulis gitu. Terus, ya alhamdulillahnya itu. Coba-coba nulis hobi juara satu nasional ini. Coba-coba aja Kak lagi, coba-coba terus soalnya. Ya, dicoba-coba, tapi juga mengembangkan potensi yang lainnya juga ya sih Kak, karena kan gak semua, ya kadang kita ikut esai, kita ikut nulis, itu kan kadang juara juga. Tapi kan kita di sisi lain juga harus mengembangkan skill-skill yang lain, karena kan di 2023 ini ya, udah 2023 kan kita harus memiliki soft skill yang banyak gitu. 2023, ngomain 2023, tahun baru kemarin kemana Kak Wida? Aduh, aku 2023 itu dirumah. Apa, dirumah? Tapi ada acara lah ya? Iya, ada acara dirumah. Ada acara tetepan enggak, yang dirumah cuma di kamar sekolah TikTok. Kayak manusia-manusia gabut sih. Iya, aku cuma, apain ya kemarin, acara dirumah sama Karang Taruna. Nah, biasanya tuh kumpul-kumpul bareng-bareng Karang Taruna gitu, terus mau ke rumah nenek, nenek juga udah ke rumah, yaudah kita di rumah aja santai-santai gitu. Wow, berarti ikut dong kegiatan Karang Taruna di desa kayak gitu? Iya, ikut. Alhamdulillah ikut. Dari aku sejak SMP udah ikut sih kegiatan Karang Taruna. Nah, ikut karena harus ikut atau emang kemauan sendiri? Kadang-kadang tuh, lewe gak melu, ratimu sempi. Bener. Kalau aku ikut karena pengen ikut aja. Soalnya, apa ya? Ngembangin lagi lah, ngembangin kayak kemampuan diri. Kalau kita sering-sering bercengkaman dengan tetangga kita, sama orang-orang deket kita, otomatis kan kita juga dibermudahkan, Kak. Apalagi kita hidup di desa. Kalau seperti kakaknya bilang tadi, kalau kamu gak serawum, ratimu sewum. Betul. Kan gak mau kan? Iya. Karena gitu. Tapi ada loh, Kak. Tetanggup kayak, tapi itu karena masyarakat atau gimana ya. Kalau ada pemuda yang susah diajak ke suatu kemasyarakatan, udah fix, udah pernah tapi sepih, bener-bener sepih. Iya, bener. Yang ngebantu aja gak mau. Gak mau. Nah, itu sih ada poin plus minusnya di masyarakat. Jadi, mau gak mau tuh kita juga harus ikut terjun ke kegiatan-kegiatan masyarakat juga kan. Bener, Kak. Lek, gak serawung, ratimu, sesungguh. Tapi, kalau sekarang kan udah gak apa-apa sepih, kan ada di gedung. Gak apa-apa sepih, karena ada WO. WO-nya masih ada, Besli. Selagi punya uang, semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan. Semua bisa dibeli gak sih, Kak? Bisa. Semua bisa dibeli pakai uang? Bisa sih, tapi yang satu sih gak bisa dibeli. Apa? Waktu sama keluarga. Wah, berat banget ini, Besli. Waktu dan keluarga emang gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli. Betul. Terus, Kak Mida sendiri, kalau dalam kegiatan-kegiatan tuh apa sih yang diudahin selain karang taruna gitu? Kalau kegiatan di rumah cuma karang taruna. Tapi kalau kampus banyak sih. Tapi mulai semester ini aku mengurangi, mengurangi kegiatan. Jadi cuma di UKM, UKM-nya Fajir Melati, terus di Insan Genre, di Katandita Genre, terus di LPMB, Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Mawadiyah. Itu aja sih, Kak. Wah, tapi banyak loh, Kak. Itu kalau di turut-turut tuh kayaknya banyak. Dalam satu minggu itu kayaknya banyak kegiatan. Iya, satu minggu Alhamdulillah banyak kegiatan. Tapi ya kembali lagi, soalnya kan seneng. Ketika kita seneng kan kita gak kerasa kegiatan kita tuh padat. Kegiatan kita banyak. Apa itu sih? Iya sih, emang kayak... Kalau capek gitu biasanya ngapain juga? Giling. Itu tadi. Kalau capek giling. Kalau enggak gitu juga. Aku mending lebih ke dirumah. Di rumah, di kamar, dengerin musik gitu. Biar agak enakan. Terus kalau ada waktu longgar, healing. Healingnya kemana nih, Kak Bida? Healingnya yang pasti tuh ke TW sih, Kak. Emang jawaban dari masyarakat Penerogo healingnya ke TW. Nanti orang tahu mau healingnya ke Ngebel. Cuma bolak-balik, bolak-balik gitu aja ya, Besti. Ngomongin soal alam nih, Kak. Menurut Kakak, kemarin di Ngebel tuh kan ada tuh air. Air mancur. Iya, air mancur. Itu gimana sih, Kak? Kalau aku sih setuju ya, suka. Tapi cuma mungkin... Kan itu malam ya, Kak? Jadi kita kalau mau ke sana tuh kan, apalagi rumah kan jauh ya. Jadi pikir-pikir dulu. Apalagi kan kondisinya hujan juga gitu. Kalau pagi-siang kan ya Ngebel, ya emang suasanya gitu. Kita kan ada air mancurnya. Tapi kan kita enggak lihat lampunya. Kan percuma gitu sih. Iya sih, kalau pagi kita cuma lihat tuh. Airnya. Airnya aja. Siapa yang gue lihat ini Besti gitu. Nah, buat kami dari sini udah punya doi belum sih, Kak? Udah sih. Udah, Besti. Jadi buat cuo-cuo sobat teknolog, minggir dulu Besti. Apa nih? Doi-nya dari kuliahan atau udah dari SMA? Kenalnya ya dari sekuliah sih, tapi beda kerja. Beda. Dia kerja, aku muliah juga. Oh, oke. Beda berapa tahun juga? Satu tahun. Satu tahunan lah. Lebih muda dia? Enggak. Enggak mau ya, Kak SMA lebih muda? Bukannya enggak mau sih. Jadi, dapetnya itu. Lebih kedapetnya kayak pasrah gitu. Yang penting kan, subfrekuensi sih, Kak. Kalau udah subfrekuensi kan, yang lainnya udah kesihsi sendiri gitu. Minggir udah, minggir dulu. Minggir dulu Besti. Nah, kalau SMA DOI biasanya kemana tuh, Kak Bida? Kalau SMA DOI, karena aku kan LDR nih, Kak. Jangan ketemu. Jadi, paling nanti kalau ketemu, cari makan, nongkrong. Di ponorogo aja sih. LDR-nya beda kota atau beda perasaan nih? Beda provinsi sih, Kak. Jauh banget sih. Di mana itu? Di Balipapan. Wah. Sedih banget ya, tahun baru enggak ada DOI nih. Enggak ada DOI. Enggak apa-apa, enggak ada DOI. Yang penting kan ada handphone nih. Jadi, tiap hari bisa PC kan? Wah, betul. Masih ada media sosial. Masih ada media sosial. Masih ada media sosial. Sayang, enggak ada. Slip call nih. Slip call. Tiap malam? Enggak sih, Kak. Tergantung juga. Karena kan ada kesibukan juga. Aku punya kesibukan, dia punya kesibukan. Jadi, kita kalau telepon pun juga ada waktu-uangnya. Nguangin waktu lah gitu. Nguangin waktu. Berarti ada di sisihin waktu. Iya, ada sisihin waktu. Terus, guna DOI buat Kak Bida tuh apa ya? Kalau guna DOI yang pastinya dukung segala aktivitas sih, Kak. Dukung kayak kemajuan sih. Kemajuan aku dalam kuliah, dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dengan dukungan dia untuk mengarahkan ke hal-hal positif kan, kita jadi, oh iya aku harus gini nih. Kan udah ada yang nyemangatin nih. Bukankah semangat bisa dari orang tua ini? Bisa. Semangat dari orang tua itu pertama. Tapi kan setelah orang tua, pastinya juga ada orang-orang terdekat kan. Betul, betul. Gak mungkin gak ada. Iya kan? Iya, iya juga sih pasti. Tapi nih, Kak Mida pernah gak sih ditoksikin sama cowok gitu? Kalau ditoksikin, sebenarnya pernah. Pernah sih, pernah. Tapi kalau aku balik lagi, aku gak nganggep dia itu toxic yang sebenarnya-benarnya enggak. Cuma kalau dia toxic yaudah, berarti dia udah gak pengen sama aku, yaudah. Selesai gitu aja sih. Ditoksikinnya tuh ditoksikin gimana, Kak? Kalau ditoksikin lebih ke cuma ada hilang. Ada hilang gitu loh, Kak. Jadinya tuh, ngapain sih? Kalau udah emang bener-bener stay, ya stay aja. Kalau bener-bener hilang, yaudah gak usah kembali gitu loh. Iya, aku tuh pengen banget tuh. Ada cowok kayak gitu kayak, ngapain? Kalau udah di sini yaudah. Kalau emang gak mau, ya gak mau aja. Jangan kok. Label gitu gak sih, Kak? Iya, label. Bener-bener label. Kok buat cowoknya tuh label kamu? Nah, kalau ditoksikin secara fisik gitu, Kak? Kalau secara fisik juga sih, Kak. Cuma kembali lagi kayak di dunia digital sih. Kayak cuma sekedar chat dan lain sebagainya. Gitu aja sih. Kalau dari temen sendiri, pernah gak ditoksikin? Temen sendiri, kalau pastinya ada sih yang namanya sebuah circle, ya kan? Kita kan gak tahu circle kita gimana. Jadi, pastilah ada yang circle, di dalam circle ada toxic pertemanan, ya kan? Circle di dalam circle nih? Oh, circle di dalam circle. Apalagi cewek-cewek. Gak mungkin, gak mungkin gak ada toxic di antara kita, ya kan? Terus cara menyehatkannya, Kak masih mau tuh jadi satu circle sampai yang kayak gitu? Kalau aku cara menyehatkan, aku netral. Jadi, kalau semisal dia gak suka sama aku, aku pun, aku ya berusaha tetap biasa aja. Kan aku gak tahu, mereka tuh gak sukanya karena apa. Gitu kan? Ada yang emang orang atau temen yang gak suka ngelihat temennya punya pencapaian. Atau gak suka lihat temennya pakai barang-barang bagus. Biasanya gitu kan? Apalagi cewek. Nah, gitu. Jadi, menurut aku, yaudah, biasa. Gitu, kan masih ada temen yang lain yang mau temenin sama kita. Gak harus kita ngikutin dia yang toxic sama kita. Jadinya kan pertemanan yang toxic itu akan menghambat apapun aktivitas kita. Betul banget. Apalagi tuh, aku udah nemuin banyak orang sih, Kak. Dari kelas semua, bahkan cewek-cewek tuh selalu ngomongin. Aku selalu ditosinkin temen aku masalah pencapaian. Bener banget. Itu hampir semua, apa ya, hampir di kalangan temen-temen cewek juga gitu. Dari pencapaian, dari kehidupan, dari mungkin percintaan juga juga ada sih. Kayaknya di dunia ini gak ada yang gak toxic? Gak ada. Semua toxic? Semua toxic. Tinggal kita yang mengaturnya. Iya, betul. Kalau kita mau seneng ya, kita bakal seneng terus. Kalau kita gak seneng ya, kita gak seneng terus. Oke, kalau buat sosial median, Kak Mida punya sosial media apa aja? Aku Instagram, Whatsapp, TikTok itu aja sih, Kak. Kalau TikTok biasanya buat? Buat scroll-scroll kayak apa ya? Buat bahan gabut sih biasanya. Kalau mau kita cari referensi, mau nugas, mau nugas udah gabut, ngantuk. Buka scroll TikTok. Tapi, ada tapi-nya sih, kalau kita kelamaan scroll TikTok, kita gak jadi nugas. TikTok tuh healing terbaik, tapi ketika kita main TikTok, kita lupa waktu. Lupa waktu bener. Maunya, mau ngapain, tapi lupa. Betul. Sampai handphonenya mati, yang di-scroll cuma TikTok. Iya, betul, Kak. TikTok adalah kehidupan para pemuda-muda sekarang. Iya, tapi kita juga harus memanfaatkan TikTok, Kak. Kan, dimanapun, apa ya, TikTok kan sekarang lagi happening. Nah, di situ harus dimanfaatkan, gitu kan. Betul. Kayak mendigitalisasikan itu perlu, gitu. Perlu. Apalagi kan kita, apa ya, kaum remaja zaman Z, ya kan. Dimana semua kan serba digitalisasi. Kalau kita gak memanfaatkan digitalisasi itu kan ya berjuma, dong. Iya, betul banget. Kayak nafasnya kita adalah teknologi, perubahan nih dari Kak Midani. Perubahan dari kecil sampai dengan sekarang. Dari manual ke digital. Itu gimana, Kak? Kalau perubahan itu pastinya sangat terasa ya. Karena kalau mungkin dari kecil nih, kecil. Di angkatanku atau seusia aku ya. Seusia aku tuh SD itu kan gak ada sih anak yang kemana-mana nenteng HP. Sekarang, udah kemana pun bawanya handphone gadget. Udah kenal sama medsos. Udah gayanya udah, uh, dan. Kalau aku dulu belum. Aku dulu kenal sama handphone itu SMP, Kak. Bener-bener pegang sendiri. Itu SMP kelas 3. Di situ pun aku, apa ya, aku kayak bikin akun sosial pun masih dipantau sama orang tua. Wah, aku inget sih, aku dulu mau bikin Facebook. Itu masih izin sama orang tua dulu. Kalau orang tua aku gak ngijin, aku juga gak buat. Wah, emang dulu kita tuh menurut gak sih? Iya, menurut banget. Kalau aku dulu SD udah pegang sih, Kak. SD udah pegang dari zamannya itu loh. Blackberry tau beli. Oh ya. Iya sih, kalau SD itu udah kenal. Tapi kan handphonenya orang tua. Iya, betul. Gak dipegangin. Ini milik kamu. Jadi kamu bawa kemana-mana pun kan ini milik kamu. Sebenarnya kalau aku dulu dipegangin sih, Kak. Kayak dikasih nih. Ini HP buat kamu. Emang aku minta. Dan dikasih beli-beli. Tapi gak tau caranya. Ini tak buat apa ya. Apalagi anak dulu kan gak ada tuh yang kayak anak sekarang pacar-pacaran. Iya kan? Kayak kita generasi kita dulu pas masih kecil tuh kayak. Kita gak mikir namanya pacaran. Mungkin kita suka sama tuh cowok. Terus kita tepe-tepe depan rumahnya gitu. Iya kan? Iya, sama. Di depan rumahnya tebar pesona gitu. Masih inget aku. Kak Mida pernah juga? Kalau aku dulu sih seringnya main sama cowok-cowok. Oh mainnya. Saya iya. Seusia aku itu rata-rata teman-teman ku di rumah itu cowok. Jadi mainnya sama cowok. Jadi lebih ke kayak aku punya temen. Temen ku cewek itu punya. Kan sekolahnya beda. Nah disitu kan ada temen-temen cowok. Disitu kayak kenalan. Terus kayak di cewek-cewek gitu loh kak. Jadi ya. Gitu sih. Jadi seru. Tapi sekarang kalau udah ketemu malu jadinya. Iya. Aku pun sekarang ketemu sama temen SD. Temen SMB itu kayak malu gitu. Kayak. Apa ya ini? Apalagi mengingat hal random di waktu-waktu. Masih kecil. Nah kalau kak Mida sendiri. Pengaruh digitalisasi untuk kak Mida. Dalam kehidupan kak Mida itu apa aja sih? Kalau pengaruhnya mungkin dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu berpengaruh. Kenapa kita bangun tidur yang kita lihat apa? Handphone. Nah benar. Kita lihat handphone. Habis itu masak. Masak pun sekarang masak nasi pakai. Handphone. Pakai rest cooker. Rest cooker itu kan juga termasuk digitalisasi yang berupa ek elektronik. Habis itu. Habis masak. Mungkin kita ngambil sayuran dan menggunakan kulkas. Ya kan? Habis itu. Habis itu kita lihat TV. Itu juga digitalisasi lagi kan? Habis itu kita belajar. Belajar. Nah belajar di sini kan udah pure dengan digitalisasi. Dengan segala platform-platformnya. Apalagi sekarang kan ada Zoom, ada Google Meet. Jadi apa ya kak? Kita semakin memanfaatkan teknologi itu. Dengan digitalisasi tentunya mempermudah kehidupan kita. Ya gak sih? Iya semua jadi simple. Ada jadi simple. Jadi simple. Semua jadi simple. Tapi kesimpulan itu membuat kita menjadi semakin males. Betul. Betul. Sebenarnya itu kembali lagi. Ketika kita ingin digitalisasi. Berarti kembali kita kayak mata pisau tuh kan? Iya. Kalau kita ambil yang baik ya dapetnya yang baik. Kalau ambil yang gak buruk ya buruk gitu. Bener. Kalau Kak Midia sendiri udah dimanfaatin dalam hal apa sih digitalisasi tuh? Kalau aku lebih ke tugas sih. Karena aku backgroundnya dari mahasiswa. Jadi kalau digitalisasi lebih ke nyariin tugas. Kayak nyari-nyari referensi gitu. Kalau apa ya akun Instagram itu lebih ke pericuan sih. Wah. Instagramnya udah dapet cuan nih? Kadang ada sih sebagian beberapa kali gitu. Terus. Apa lagi ya? Udah sih Kak. Kalau di handphone tuh lebih ke WhatsApp gitu-gitu aja. Soalnya ya menunjuk perkulian juga. Kalau Instagram berarti buka endorse dong gak? Kalau buka endorse dikatakan buka endorse belum sih Kak. Karena kan masih apa ya? Belum banyak sih pengikutnya gitu. Sebenernya gini nih. Basti kita gak boleh bilang kayak mau buka endorse tapi karena followers sedikit. Kita gak tau loh kalau yang 4 ribu itu. 4 ribu apa tau? 5 ribu nih seumpama. Itu nyala semua Bang. Iya. Dari yang 12 ribu belum tentu ada 5 ribu yang nyala. Iya bener gitu sih. Iya. Karena kalau buka endorse itu juga waktunya. Nah meluangin waktunya itu yang agak sulit sih. Soalnya kalau di kampus udah full kelihatan terus di luar udah full kelihatan. Jadinya tuh nanti daripada ketimbun-timbun. Aku sendiri kan sekarang kayak kayak apa yang balesinnya itu pun juga ketimbun. Gara-gara banyak banget kegiatan. Jadi bener-bener kalau aku pengen buka HP itu sekalian dibuka dibaca semuanya. Oh berarti langsung gitu. Tapi kalau aku adalah tipikal orang yang aku buka dulu chat. Aku buka dulu chatnya aku baca. Tapi belasnya nanti malam. Malam gitu. Ya udah apanya hari ini ada yang ngechat nih. Seharian ada yang ngechat. Oh udah mau cowok, mau cewek, mau tante, mau budek, mau siapapun. Menurut kepentingan atau gak bening itu pasti balesnya malam. Kalau aku gak. Aku ada sekali waktu aku buka tak buka semuanya. Baru takut balesin. Kadang tuh ada yang satu minggu WA. Baru tak bales. Itu juga ada. Sampai dibilangin kamu sombong. Di WA gak mau bales dan lain sebagainya gitu. Itu termasuk mood gak sih Kak? Mood. Termasuk mood. Apalagi cuma WA, cuma apa ya. Cuma manggil nama. Wajah kan ngapain. Tapi aku paling sebel. Kalau di chat itu pake apa aja. P. Aku tuh kayak. Lu punya masa apa dalam hidup ini gitu. Iya sih karena. Apa ya di WA P. Gak jelas. Kamu tuh mau ngapain. Kan juga. Gak apa ya. Bikin kita semakin gak mood. Ngapain sih gak jelas banget gitu. Bener. Oh WA G. Jelas ngapain gitu. Lu mau ngapain sih tujuan lu ngapain. Tujuan lu ngapain gitu. Kayak kalau bertanya. Atau basa-basi lah. Agak panjang lah. Dua kalimat, tiga kalimat. Seru tuh. Iya. Gak daripada cuma P. Kita kan gak tau tujuannya P itu apa. P atau tanya mau makan apa nama. Tanya nama kan gak tau kan. Iya ngasih dengnya. Mutiara kamu lagi apa gitu. Lebih enak dulu. Lebih enak kan. Dibaca, didengar tuh kayak seru gitu. Eh. Ini lu mau ngebahas apa gitu kayak. Hmm gitu. Suka sebelum gak sih? Kamu bales gak sih Kak? Kalau ada yang nge-P gitu. Kalau cuma P terus. Nomornya gak dikenal. Aku gak bales Kak. Kalau nomornya dikenal. Ya liada dulu. Kalau kira-kira orang ini gabut yaudah. Gak mau bales aku. Hmm aku mau itu temen. Aku mau itu anak-anak siapa. Siapa kalau nge-P aku gak bales. Itu udah berhenti hidup dari dulu. Sampai sekarang Kak. Mau nge-P itu tujuannya apa gitu. Gak ada tujuannya mas nge-gabut. Iya bener. Ya itu gabut. Kalau cuma mau nge-cek notif aku online atau enggak. Telepon aja langsung. Engkau pilih telepon aja. Bener. Ditelepon di VJ pasti dianget kok. Kalau cuma P. Ya ngapain kamu? Betul. Betul. Nih berarti. Ngomongin soal digitalisasi. Berarti Kak Lida udah siap dong. Buat ikutin perubahan nih. Dari Bawah Presiden. Kalau Bawah Presiden kan bilang. Ingin mendigitalisasikan Indonesia. Kalau dibilang siap. Pastinya siap. Tapi kembali lagi Kak. Di lingkungan kita ya. Kita tinggal dengan lingkungan kita. Yang belum. Mungkin belum siap digitalisasi. Nah disitu kita coba. Mengajak mereka lah. Kita merubah mindset kita. Bahwa digitalisasi itu penting. Untuk menunjang kehidupan mereka. Yang pastinya gitu kan. Ada pro sama kontranya juga kan. Nah disitu. Kita sebagai. Agen of change ya kan. Agen perubahan. Kita harus mensosialisasikan. Kita harus memberikan pemahaman. Kepada orang-orang di sekitar kita dulu. Betul banget. Tapi gak perlu muluk-muluk. Merubah digitalisasi Indonesia. Kita rubah aja dulu. UMK di kota kita. Nah. Bener banget. Semua masih serba manual. Semua masih serba. Ril langsung gitu loh. Kayak. Ayolah kita berubah ke digital. Kita masukin barang-barang kita. Ke media sosial. Kita bantu. Kita naikkan. Biar makin berkembang gitu loh. Kita bermanfaat buat orang lain juga ya kan. Iya. Berkembang itu. Kalau dengan digitalisasi pastinya berkembang. Apalagi apa-apa kita kan pakai. Pakai handphone nih Kak. Kita mau belanja apapun. Sudah ada di handphone kan. Tinggal klik. Klik. Sudah datang ke rumah kan. Misalnya apalagi seusia kita nih. Seusia kita itu usia produktif di belanja online. Iya kan. Apalagi cewek-cewek. Betul kan. Jadi apapun yang kita apa ya. Apapun yang kita inginkan terus. Jika di sekitar kita nggak ada. Kita larinya ke mana? Ke online kan. Iya betul. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi tentunya juga dengan ada tunjangan. Kayak tadi kan kakaknya terkait dengan UMK. UMKM. UMKM. Nah UMKM. Di sini UMKM kan juga harus disubsidi dengan uang dan lain sebagainya. Disubsidi dengan UMR lah. UMR juga harus tinggi. Dengan uang yang tinggi kan daya tingkat belanja kita kan juga semakin tinggi. Nah di situ kan ada apa ya namanya. Ada pemanfaatan digital dan bermanfaat pada UMKM-nya. Betul sih. Biar sejahtera. Iya semua itu harus balance sih kak ya kan. Iya benar-benar. Apapun harus balance. Kalau nggak balance. Nggak akan jalan ya pastinya. Betul banget. Apalagi kalau kakak ngeliat UMKM di kota kita tuh kalau dari sudut pandang-pandang. Sebenarnya kalau UMKM itu ada udah benar-benar maju dan ada yang masih mungkin ya barangnya itu udah terkenal. Barangnya itu udah di ngerti. Tapi cara pemasaran mungkin ya. Cara pemasarannya itu masih manual. Masih dilewatkan pasar atau toko-toko. Padahal kan udah ada handphone nih. Nah handphone ini seharusnya dijadikan sebuah transaksi lah. Kalau aku punya barang ini kita upload lah. Kita minimal punya Instagram. Ya kan punya Youtube. Nah nanti bisa gabung di marketplace. Di marketplace itu kan nanti otomatis ada untuk meningkatkan hasil ya kak. Jadi kita di lokalannya dapet, di luarannya juga dapet. Iya terus nggak cuma setak di gini loh. Iya kamu manualnya dapet omset mungkin jutaan. Tapi bayangin di manual aja kamu omsetnya jutaan. Apalagi di online-nya gitu. Nah benar. Makin banyak orang yang tahu. Kan media sosial bisa diakses satu dunia ya bahkan. Iya dari tua. Dari tua sampai muda. Dari muda sampai tua. Jadi nggak cuma mana udah gini aja. Paling sebel tuh sama orang dulu. Udah gini aja, gini aja, gini aja. Ayolah bersama-sama merubah gitu. Iya karena apa ya. Semua generasi lah. Kan soalnya dari anak-anak kecil ya. Sekarang sampai orang tua pun udah ngerti digitalisasi. Jadi dimanfaatkan lah. Intinya dimanfaatkan terus dipergunakan. Kalau bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak gitu loh. Betul banget. Kalau ini digitalisasi, ayo dapet duit dari sini kita. Iya, ayo dapet duit dari sini. Karena berdigitalisasi itu nggak cuma negatifnya. Tapi kita juga menghasilkan sebuah uangnya. Pastinya uang. Karena kan kita hidup butuh uang ya kan. Kita hidup butuh uang. Uang butuh kita nggak sih? Uang butuh kita. Iya kan? Iya, uang butuh kita. Tapi kita lebih butuh uang lagi. Kita lebih butuh uang. Nah, Kak Mida sendiri. Kalau ngomongin anak muda nikah. Sekarang kan masih belum. Sebenarnya kalau menurutku tuh mereka tahu. Mereka tahu digitalisasi. Tapi mereka belum tahu cara memanfaatkan. Iya benar. Banyak sekali remaja ya. Sebenarnya ngerti, paham. Tahu caranya. Cuma mereka tuh lebih dominan ke yang nggak digunakan secara maksimal. Misalnya. Kita kan udah tahu banyak bahkan marketplace. Nah, di situ kan kita punya juga keahlian. Kita kayak semisal dari Instagram ya. Dari Instagram kita kalau pintar-pintar ngelolah ya. Ngelolah mungkin dari postingan, dari update-an. Itu kan juga bisa menghasilkan uang kan. Betul, Pak. Nah, kita nggak cuma jadi penonton. Kita nggak juga nggak jadi penikmatnya aja. Tapi kita juga berkontribusi. Terus kita juga memberikan, apa ya. Bisa kembali lagi menghasilkan uang. Semuanya itu UUD. Ujung-ujung duit. Kamu sekarang punya bid, berarti kamu punya teman. Iya, benar. Karena tadi, duit uang itu segalanya. Iya, benar. Segalanya adalah uang. Ketika kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan segalanya. Betul, ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak punya segalanya. Betul banget, baby. Yang penting, keluarga sih. Kalau ada keluarga, itu pastinya keluarga itu nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi nih, Kak, beda nih. Kalau ada, kok keluarga yang bisa dibeli pakai uang? Iya, ada. Ada, kan? Mungkin bukan keluarga inti kita, tapi keluarga di... Keluarga sih, tapi kok adanya ketika kita punya uang? Itu keluarga bukan sih? Kalau itu dikatakan keluarga, ya nggak sih, Kak. Kalau keluarga itu kan, ya benar-benar kita mau susah, mau senang. Itu selalu ada, kan? Karena selalu ada. Kalau adanya cuma senangnya ada, adanya cuma punya uang aja, namanya bukan keluarga lah. Itu buat keluarga-keluarga di sana yang hanya mau uang. Berarti kalian bukan keluarga ya, Kak Bida? Bukan, bukan keluarga. Ini dia, nggak usah dianggap keluarga orang lain yang kayak itu. Wah, toxic itu buat hidup. Iya, toxic lah. Toxic ya? Iya, toxic banget buat hidup kita, betul. Nih, Kak Bida kita itu juga ada rencana nih, mau bareng sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang udah benar datang ke podcast kita buat, ayolah bermanfaat buat orang lain dengan mendigitalisasikan yang hidup. Kak Bida maju banget ikut. Iya sih, pastinya boleh-boleh. Iya kan, kita bareng-bareng sama-sama kita tinggatin digitalisasi dulu aja di kota kita. Nggak perlu muluk-muluk sampai luar. Masih kota kita dulu aja kita benahi, mesti kita tetap ya. Sama-sama melek, sama-sama tau kalau digitalisasi itu penting, mesti gitu loh. Dan digitalisasi dapet uang banyak, mesti. Iya kan? Iya, bener. Oke nih, Kak Bida ngomongin soal anak muda. Kak Bida termasuk anak muda yang mental health nggak sih? Yang bawa-bawa mental health terus nggak sih? Kalau aku nggak sih, Kak. Nggak, tapi ada sisi. Ada suatu sisi yang mental health banget, ada suatu sisi yang nggak, nggak harus mental health banget. Apa tuh, Kak? Kalau mental health-nya lebih ke, apa ya? Kayak bingung, kayak bingung, kayak kita tuh bingung. Misal kita tuh udah ada plan-plan, tapi ketika plan itu dijalankan kok nggak berhasil? Di situ kan jadinya lebih ke apa ya? Jadi beban. Jadi beban. Nah, di situ kita harus berpikir, berpikir yang lebih baik lagi, berpikir yang lebih positif lagi, agar kita nggak, nggak apa ya, nggak terbebani sama mikiran kita. Karena kalau udah pemikiran kita tidak sehat, itu pastinya akan menghambat semua aktivitas kita kan. Terus lagi, setelah aktivitas, jadi pikiran kita tuh kayak semrawut, ya kan? Iya, betul banget. Apalagi tuh, tapi yang gini nih, kayak mental health yang gini. Ada tuh, aku menemuin banyak banget, saya dapet overthinking, lebih ke overthinking. Habis overthinking terus, ah, fix nih, mental gue terganggu. Mental gue terganggu nih pasti. Nah, benar. Iya, dari situ, dari segala apa ya, segala plan kita, plan kita kegagalan dalam menggapai plan kita itu kan membuat kita overthinking. Nah, di situ setelah kita overthinking, kita bisa jadi dual. Nah, sisi itu tuh sebenarnya sisi yang nggak bagus bagi kita. Karena kalau kita nggak cepat bangkitnya, kita juga harus, kita terus, Kak, gitu. Kita bakal stuck di satu tempat yang ngebuat kita nggak maju-maju. Benar, jadi kita kayak terkurung, terperangkap gitu loh. Kalau kita nggak bangkit dari diri kita sendiri, itu yang nggak bisa. Jadi yang harus bangkitin, yang harus keluar dari keterkurungan itu kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari pure diri kita sendiri. Diri kita mau, ada keinginan, mau berusaha, bisa, pastinya gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita ya kan. Kalau kita mau maju, ya kita maju. Kalau nggak, ya udah di situ aja, diam-diam, tidur, diam, tidur, diam, tidur, sekolah tiktok. Terus nanti dapet duitnya dari mana itu? Kalau cuma scroll, gimana, dimanfaatin gitu. Dimanfaatin nggak dapet duit. Nggak ada duit. Iya, kayaknya semua ini cuan, Mbak Si. Semuanya butuh cuan. Nggak perlu munat, enggak, semua kamu itu terlalu matri dan lalalalalalalalala. Alah, kamu nanti juga gitu. Orang ngomong kayak gitu sebenarnya salah besar. Salah besar. Karena loh, kita realistis aja. Kita loh, dalam hal apapun, kita butuh uang. Nggak punya uang, misal, mau kemanapun. Nah, kita perlu bengsin kan? Nah, di situ. Jadi, semua kegiatan itu pastinya kembali lagi ke uang. Bener. Semua ujung-ujungnya adalah duit, Wesley. Nah, kalau Kak Mida sendiri dalam menghadapi mental health-mental health itu kadang-kadang punya teman. Yang kayak, Aduh, Mida ini mental health kayaknya terganggu deh gue tuh sedih sebar banget. Kayak bipolar gitu. Ada nggak sih? Ada sih, Kak. Ada sebagian. Ada yang gitu, ada juga cuma dipendam. Dia mau bercerita sama teman-teman sih bener-bener deket sama mereka. Nggak mau cerita sama satu circle-nya. Karena apa? Kan tadi, di dalam circle ada circle kan? Nah, di situ biasanya cerita curhatnya lebih ke ketika udah cuma berdua. Nah, di situ kita diskusi, kita curhat bareng-bareng. Nah, kita coba. Kita coba membuka pemikiran-pemikiran mereka bahwa, enggak kok sebenarnya kita tuh bisa. Kita nggak boleh overthinking. Selagi kita mau berusaha, harapan-harapan kita itu bisa kok dilaksanakan, dikabulkan gitu. Nah, buat Kak Mida sendiri nih, kalau teman-teman Kak Mida kan berarti emang udah ada tuh yang mental health-nya gini, mental health-nya gitu lah. Kalau seumuran Kak Mida, mental health itu sebenarnya penting nggak sih? Sebenarnya penting. Gimana ketika kita overthinking itu, overthinking-nya juga harus hal-hal positif. Jangan kok overthinking-nya ke hal-hal negatif. Aku loh, aku kok nggak bisa, temanku bisa. Temanku punya ini, aku kok nggak punya ini. Nah, jangan overthinking sekiranya membuat kita semakin down. Enggak, jadi overthinking-nya kita ubah. Kita overthinking-nya sama pencapaian sama orang-orang di sekitar kita. Kenapa kalau orang ini bisa, aku nggak ada. Nah, di situ kita bisa belajar ya. Jadi, kita bisa belajar terinspirasi lah, minimal kita terinspirasi. Dengan terinspirasi ini, kita bakalan, apa ya, kita bakal nemuin apa yang kita mau. Oke nih, tapi Kak Mida pernah nggak sih neratin lo attraction kayak sugesti gitu. Aku terus sugesti pada diriku sendiri bahwa, aku bisa. Tapi sugestinya, aku emang bisa gitu. Aku setiap kali mau kegiatan apapun yang berhubungan dengan tes, apapun sebagainya. Aku nekenin sama diriku, aku tuh bisa. Jadi, aku harus bisa, harus mau, harus berusaha. Hasil nanti, hasil itu dipikir nanti. Yang penting kita berusaha, kita bisa. Pokoknya kita bisa dululah. Oke, kalau aku lebih ke low attraction yang gini nih, Kak. Yang, aku bisa, tapi aku nggak perlu tahu caranya gimana, usahanya gimana. Pokoknya aku yakin aku bisa. Tapi, tanpa kita ketahui, tanpa aku sadari sendiri nih, Kak Mida. Berhasil? Berhasil, iya. Memang gitu. Tuhan tuh mendengarkan di bawah alam sadarku gitu. Aku tuh bisa, ini dalam hal ini bisa. Aku yakin, ini nih bisa. Tapi aku nggak perlu tahu caranya, usahanya seperti apa. Terus, pokoknya aku mana taruh ke siapa. Tapi akhirnya juga, yakin kan? Bisa, nggak yakin. Apa ya, jalannya tuh banyak. Yang ini kita nerapin ke diri kita. Aku tuh bisa, aku mau, aku bisa, aku berusaha. Betul. Jalan, kalau jalan tuh aku biasanya punya plan nggak? Dari plan A sama plan B. Ketika aku nggak bisa, aku gagal di plan A, aku harus berhasil di plan B. Gitu. Oke, berarti plan A sama plan B harus ada nih, Kak Mida. Harus ada. Wah, seru juga sih, Kak. Berarti Kak Mida emang bener-bener udah, aku tuh harus kemana, udah ada, aku harus gini, udah ada gitu. Iya, harus udah ada, terus kalaupun, apa ya, harus terkondisikan sih, Kak. Soalnya kita kan, nggak apa, kita tuh nggak mau berekspetasi terlalu tinggi. Terus nanti, tau-taunya hasilnya malah zonk. Iya, kita berekspetasi terlalu tinggi, takutnya jatuhnya tuh sakit banget. Sakit ya, udah lagi sakit tadi. Iya, betul banget. Nah, terakhir nih, Kak Mida, kasih dong mutu ataupun kata-kata mutiara dong buat sahabatnya nilung nih. Oke, kalau mungkin motivasi, selagi kita muda, kita berusaha. Kita wujudkan segala intian kita dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Itu aja sih, Kak. Semangat lah ya, pastinya. Oke, mungkin ada pesan yang mau disamping buat seseorang nih? Ada nggak? Pesan buat doi mungkin? Kalau buat doi, yang pastinya semangat kerja lah. Nah, oke nih, terima kasih banyak buat Kak Mida udah mau gabung di podcast hari ini. Berbagi cerita, berbagi pendapat, pengalaman. Pokoknya, next kita ketemu lagi bareng teman-teman yang lain. Lebih banyak orang lagi. Kita bahas bareng-bareng, kita digitalisasikan panorogo. Ini jauh lebih baik lagi. Nah, buat sobat dan semua, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. See you next time, and bye-bye!